Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jualan untuk hari ini ini original buatan istri dititipkan di sekolahan ini nama kuenya kelepon tak tahu kalau di Malaysia apa namanya rasanya dulu Apple masih kerja dekat Malaysia tuh ini ada jual dekat pasar malam dan juga pas time dan puasa itu diorang ada jual seperti ini guys tapi namanya dah lupa tak tahu kuih apa jangan ini kuih apa sih kalau di Malaysia ini kuih apa Hai dalamnya tuh ada gula mirah um salam Hai dia baru pulang enak ya sayang terbuat dari apa nih ada kelapu nya ada gula mirah terbuat dari apa tepung apa ini seperti ini kalau dipencet keluar gulanya kan enak banget jangannya Pak dia ambil sekali dua guys baru pulang sekolah ini ada ini dia tadi bawa dua eh bawa 30 hari ini masih ada sisa 12345677 diambil kawista 8 Hai ada 8 sisa 8 tadi sisa 8 yang nggak laku kakau kan enggak nah 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 eh eh 1313 tadi tak bawa ini tak makan sendiri sama dikasihkan Ustif Oh aku udah habis tiga apa dua enak kan cara bikinnya gimana Oh iya ini Apple kemarin ada pasang seperti mozek ya motifnya pasang apa namanya stiker yang dekat bawah ini kan udah ada pasang tapi ini sisa yang lama ini yang baru sambungan video tadi ya time istri buat kelepon berniaga kelepon nah yang malam ini istri membuat apa tuh yang namanya apa ya sosis KW apa tuh sunduk-sunduk apa ya ini untuk dijual di sekolahan Hai ceritanya seperti ini guys jadi kalau tempatnya berantakan belum diberesin nah gitu nanti ini tuh digoreng sama telur Oh ini dicelupkan ke telur nanti dicelupkan di telur terus ini sausnya Oke ini digorengnya baru besok pagi ini diambil segini banyak-banyak lepas itu dimasukkan dalam cawan dikacau kacau 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 sampai merata baru diangkat diturunkan dulu telurnya biar tak menetes kemana-mana diletak dekat wajan sini ya biar enak tuh tuh caranya tuh ini Hai macam nak bikin kue jala seperti inilah guys cara kita orang mencari rezeki mencari pundi-pundi rupiah demi kelangsungan hidup kalau malam istri buat seperti ini istrinya istri buat seperti ini sampai jam 9 apalas sampai jam 10 gitu 310 malam itu paginya bangun jam jam setengah lima eh setengah lima setengah empat tiga setengah gitu tiga setengah kita orang bangun untuk masak nasi lemak dan Apple pergi niaga istri itu bukan buat segera ini aja untuk sekolah banyak guys ada lima macam kue lima tuh berapa terkadang tiga empat terkadang lima tak tentu tapi ya sedikit-sedikit bawahnya ya sebabkan ramai juga yang jualan dulu masih sedikitnya yang jualan dulu yang sedikit yang jualan bisa bawa banyak warang ramai yang jualan Oke mungkin ada teman-teman yang ada idea untuk nak buat kue untuk kita orang dijual ke sekolahan boleh komen dekat bawah atau save videonya dekat WhatsApp Apple sebab kalau di sekolah itu kita harus pandai-pandai cari cari idea ya bener-bener guys moncot guys enggak rata loh samaan enggak papa tulung malah di lesarnya tuh rata baru bagus iya ini loh susah kan digulung jadi enggak papa enggak kelihatan tuh dipotong gua biasa kalau kita jualan dekat sekolah tuh kalau semuanya habis dapet berapa saya ambil uangnya sebab satu bungkus tuh harganya 2000 rupiah guys satu bungkus isinya berapa yang dua ya empat dua ribu rupiah ya kalau habis Alhamdulillah kalau tak habis kita makan sendiri jadi tak setiap hari habis habis sama dengan nasi lemak gas nasi lemak juga gitu tak setiap hari tuh habis kadang masih ada belen gitu karena sekarang tuh yang niaga ada banyak kalau dulu masih senang ya awal-awal kita niaga selalu habis 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 dan yang membuat tempahan juga dari Malaysia Singapura banyak ya dari sekarang juga Alhamdulillah guys masih ada untuk bulan ini Alhamdulillah setiap hari Jumat ada ada guys ada mana dari kakak Malaysia dan abang di Singapura Alhamdulillah masih ada yang selalu support perniagaan kita orang yang sentiasa berbagi rezeki dengan kita orang kita bersyukur sekali guys Hai anak pergi ke Malaysia sekarang masih belum boleh guys sebab masih ditutupkan Malaysia doakan kita orang semoga perniagaan kita orang tuh lancar jadi kita tak pergi Malaysia dan kita pergi ke Malaysia jalan-jalan nak jumpa orang semua dari segi disini jadi tak jauh tak harus jauh dari keluarga keluarga anak anak istri ya namanya berumah tangga kalau setahun sekali pulang ya uangnya juga nggak ngomong-ngomong dikasih tuhanבע kita Terima kasih.